Kita harus benar-benar mengerti basic dari bawah, ya enggak? Istilahnya gini, kita ya enggak bisa jalan kalau kita belum belajar. Istilahnya, bahasa Inggrisnya, you need to learn how to crawl before you start how to walk or how to fly, gitu loh, ya enggak? Ya, sebetulnya yang paling penting adalah kalau kita ingin menjadi seorang chef, benar-benar menjadi seorang chef itu, kita harus mulai dari bawah. Kalau saya bilang mulai dari bawah adalah kita harus mengerti segalanya yang bersangkutan dengan food and beverage atau memasak dan makanan, ya enggak? Itu artinya awalnya dari kebersihan, kita harus mengerti gimana membersihkan bahan-bahan, gimana membersihkan alat-alat, gimana membersihkan dapurnya, dan gimana kita menyimpan bahan-bahan kita di dalam dapur atau kulkas, storum yang bersih. Ya, itu kita utama kali harus tahu itu, dan untuk itu ya kita awalnya harus memang banyak bersih-bersih, gitu loh. Jadi kita, saya waktu masuk ke dunia kudiner itu, tahun pertama tanggung jawab saya hanya untuk cleaning, bersihin kitchen. Lantainya, temboknya, eksosnya, kompornya, panci-pancinya. Kita kan dulu adalah di tempat saya kerja dulu ada yang namanya pot washer ya, yang orang yang bersih-bersih panci-panci sama juga piring-piring gitu ya, dishwasher gitu. Tapi kalau orangnya lagi nggak ada, ya kita-kitanya yang anak-anak prentice yang harus bersih-bersih itu semuanya gitu loh. Nah, itu nggak ada hubungan dengan masak awalnya, hanya kebersihan. Itu di tahun pertama itu yang saya harus lakukan. Nah, kemudian kita harus memang mengerti bahan-bahan. Jadi, di tahun pertama juga tanggung jawab saya adalah bikin market list. Artinya market list dulu saya bawa, saya harus nyatet setiap, saya masih ingat ya, setiap hari Selasa, saya harus turun ke storeroom, saya harus nyatet semua bahan-bahan yang ada di storeroom, kuantitasnya masih punya berapa, dan saya harus catet, dan saya harus tahu semua bahan-bahan yang ada di situ. Kenapa? Karena chef saya ingin belanja, jadi dia ingin kayak inventory list, dia ingin lihat, oh misalnya ya, oh bawang masih ada sekian, cabai masih ada sekian, tepung masih ada sekian gitu, jadi dia bisa nanti bikin list buat diri sendiri, oh saya mesti belanja berapa banyak sih sebetulnya gitu loh. Karena sebagai seorang chef, utama kali sebelum kita masak, kita harus mengerti bahan. Itu penting ya. Nah, di situ kemudian waktu itu kita harus mulai dari bawah, basic, basic cooking method ya. Saya ingat dulu, sampai saya boleh masak sesuatu di kompor, itu baru boleh di tahun kedua. Jadi di tahun pertama saya belum boleh masak di atas kompor, jadi saya cuma motong-motong, bersih-bersih, menyediakan bahan-bahan untuk senior-senior saya, kemudian marketplace ya, gitu lah, itu tugas saya dulu waktu itu. Tahun kedua baru boleh misalnya masak-masak, misalnya pasta, misalnya diajarin masak-masak hal yang lain gitu, yang gampang-gampang, misalnya ngebelan sayuran, yang kayak gitu-gitu, baru di tahun kedua baru boleh ke main di atas kompor lah, ya nggak? Nah, itu penting karena kita harus benar-benar mengerti basic dari bawah, ya nggak? Istilahnya gini, kita ya nggak bisa jalan kalau kita belum belajar, istilahnya, bahasa Inggrisnya, you need to learn how to crawl before you start how to walk or how to fly, gitu loh. Jadi, itu sangat penting, ya nggak? Kemudian, dengan dasar basic yang kita belajar dan kita punya, kita juga diajarin dan saya juga harus bisa memaster ya, istilahnya memaster skill, basic skill tersebut. Jadi, misalnya kalau misalnya kita ngerbus, misalnya kentang ya, kita harus bisa ngerbus kentang dengan baik yang terbaik, gitu loh, ya nggak? Apakah kentang itu dicuci dengan baik, dipilih kentang itu yang benarnya yang digunakan nanti untuk dimakan. Soalnya, kalau di Barat ya, kentang misalnya untuk mashed potato, jenis kentangnya beda sama kentang yang kita mau makan menjadi kentang yang direbus saja, gitu loh. Misalnya sebagai boiled potato, itu beda macam kentangnya, ya nggak? Kemudian, apakah itu dikasih garam airnya, apakah itu sudah dicek pas matengnya, saatnya benar-benar saat mateng yang baik, atau sudah overcooked, atau undercooked, itu juga sangat penting. Kita harus belajar setiap kali bikin sesuatu, selalu sama. Selalu menghasilkan sesuatu yang konsisten. Itu penting, dan itu membutuhkan fokus yang benar, gitu loh, ya nggak? Kadang-kadang kalau kita cuek, ya hari ini bikinnya begitu, besoknya bikinnya lain, ya. Untuk orang yang makan, nyoba, dia akan menemukan hasil yang berbeda. Dan itu bukan tujuannya, ya nggak? If you want to be good, you have to be consistent. Good. Dan satu lagi yang mungkin kita harus menyadari adalah, di dalam bidang kuliner, kita akan kerja, kalau mau maju, tidak hanya di satu tempat. Kalau kita ingin sukses, kita harus keliling-keliling, ya. Artinya, keliling dari satu dapur, atau dari satu restoran, ke restoran berikutnya. Atau misalnya dari satu hotel, ke hotel yang lainnya, supaya kita bisa dapat banyak pengalaman. Nah, selain itu, selain kita pindah-pindah, kita juga artinya bisa mempunyai kesempatan untuk pindah negara. Jadi, misalnya dari Indonesia, pindah misalnya ke negara lain, apakah ke Eropa, ke Amerika, dan seterusnya. Atau misalnya, naik kapal pesiar misalnya, ya nggak? Itu artinya, kita harus datang ke dapur yang lain, atau ke tempat kerja yang lain, di mana banyak orang-orang dari beberapa negara, ya. Artinya, kita menemukan orang-orang yang beda budaya, beda bahasa, beda cara hidupnya, beda pendapat, ya. Nah, ini semua kita harus menerima, kita harus toleran, kita harus saling support, kita harus, jangan kita terlalu, kita harus fleksibel dan bisa beradaptasi dengan lingkungan kita dan orang-orang lain, gitu loh. Tentunya, kita diajarin sama orang tua atau BSS, sebagai orang Indonesia, kita juga diajarin sopan santun, ya. Itu tetap dipegang, ya. Tetap positif, rajin, tetap positif. Dan yang paling penting, jangan takut dengan hal-hal baru, karena memang di kuliner, itu banyak hal-hal yang baru, yang kita harus mempelajari dan kita harus bisa, yang kita harus bisa master, ya. Itu yang penting. Sampai jumpa di video selanjutnya.